Intro Oke, jadi ini adalah tentang anak episode kedua Kami akan membahas mengenai masalah gizi Karena ini masalah yang gak habis-habisnya ditanyakan Mama-mama, papa-papa tentang anaknya yang seringkali gak mau makan Dan kita juga akan membahas solusi kesulitan makan pada anak Nah, hari ini agak unik Karena nanti masalah gizi akan dimoderasi oleh Dr. Dimple Dan saya akan sedikit menjelaskan Kemudian nanti tentang solusi makan akan dijelaskan oleh Dr. Dimple Mungkin buat yang pernah join IG Live Dr. Dimple dan saya Tahu bahwa Dr. Dimple ini dulu senior saya di PPDS bagian anak FKWR SCM Sekarang Dr. Dimple bekerja di rumah sakit bunga ya dok ya Dan praktek swasta juga, praktek pribadi juga Iya, untuk saat ini praktek pribadinya lagi gak dulu karena COVID Oke, jadi tadi hanya di rumah sakit bunda ya Ini Dr. Dimple ini seperti dulu saya sudah bilang, idola sekali lah pokoknya Sangat, kaya bersama pasien, menjelaskannya juga jelas banget Mungkin kita bisa mulai langsung aja ya dok ya Boleh, silahkan mes Jadi kita tahu bahwa masalah gizi ini penting sekali Kenapa digomber-gomborkan apalagi tentang seribu hari pertama kehidupan ya dok ya Karena gizi ini sangat menentukan perkembangan Baik perkembangan dari otak ataupun bagian tubuh lainnya Dan di Indonesia sendiri gizi buruk itu sekitar 3,5% terjadi di Indonesia Dengan gizi kurangnya 12% Dan perawakan pendek yang cukup tinggi di Indonesia itu sekitar 30% Nah, sebenarnya paling awal dulu nih Mama dan papa harus tahu bagaimana cara menghitung status gizi Atau menentukan status gizi pada anaknya masing-masing Nah, biasanya pada anak yang berusia 0-5 tahun Kita menggunakan kurva WHO Tetapi ada ketentuan lain Misalnya dia curiga obesitas Kalau usianya di atas 2 tahun Dia akan menggunakan kurva indeks masa tubuhnya CDC Nah, kalau untuk anak di atas 5 tahun Mereka akan menggunakan kurva CDC Nah, misalnya kita lihat di sini Ini adalah contoh kurva WHO Untuk anak laki-laki warnanya biru Untuk anak perempuan warnanya pink Nah, di sini bisa dilihat Jika tinggi badannya beragak gerentang antara minus 2 sampai plus 2 Maka dianggap tinggi badannya normal Apabila di atas positif 2 Maka dikatakan sangat tinggi Tetapi jika orang dari minus 2 adalah pendek Atau di bawah minus 3 itu sangat pendek Kemudian ada kurva yang kedua Yaitu kurva berat badan terhadap usia Nah, kita lihat di sini Jika dia beragak gerentang antara garis merah Kemudian ke hijau Nah, itu disebutnya berat badan normal Tapi kalau di atasnya lagi Itu harus dievaluasi Untuk berat badan tertinggi badannya anaknya Nah, tapi yang perlu di highlight di sini Apabila anak ibu atau bapak Berada di bawah garis yang merah minus 2 Itu artinya berat badannya kurang Nah, kalau dia di bawah garis yang minus 3 Atau garis birunya Berarti berat badannya sangat kurang Nah, ini yang harus dievaluasi Mengapa kurang? Tetapi, kalau berat badannya pun bagus Kita belum bisa puas dulu Karena kita harus evaluasi lagi Berat badan pertinggi badannya Di sini Nah, kalau berat badan pertinggi badannya Dia berada di antara garis yang merah minus 2 Sampai di garis yang orange P1 Maka itu dia termasuk gizi baik Nah, tetapi kalau dia sudah di atas positif 1 Nah, itu ternyata resiko of overweight Nah, itu harus dievaluasi dengan kurva yang lain Mungkin itu dokter spesialis anaknya saja Yang ngeplet Tapi untuk ibu bapak mungkin cukup tahu Gambaran kasar 3 kurva ini dulu Karena memang cukup complicated Nah, yang perlu dievaluasi lagi Kalau di sini pun Walaupun ke kurva indeks masa tubuh Tapi kalau memang gaya-gaya rentang Di atas positif 2 Kemungkinan dia beratnya lebih Dan di atas garis positif 3 Dia obesitas Tapi tetap harus evaluasi kembali Ke kurva yang indeks masa tubuh Kalau ada yang terlalu sulit mengikuti Mungkin bisa tulis di komen ya Kalau terlalu menjelimet Atau mungkin udah pada biasa juga Untuk anak-anak Pakai kurva ini Anak dari Primaku ada aplikasinya juga ya Ya, betul Jadi kalau mau mudah Mungkin para orang tua Bisa download aplikasi Primaku Di situ nanti langsung Otomatis masukin berat badan anaknya Tinggi badan anaknya Nanti langsung tahu Apakah ini baik apa tidak Nah, kalau gizinya baik Kita belum bisa puas dulu nih Karena kita harus evaluasi perkara Untuk penambahan berat badannya Walaupun gizi baik Kita harus lihat kenaikan Dari 1 bulan ke bulan selanjutnya Kemudian ke bulan selanjutnya lagi Apakah kenaikan sesuai dengan usianya Misalnya usianya 0-3 bulan Maka kenaikannya Kira-kira harus 900 gram per bulan Atau 30 gram per hari Ini untuk yang rentang umumnya ya Yang mungkin lebih mudah dihafal oleh Para orang tua Tapi sebenarnya kalau dokter Spesialis anaknya sendiri Mereka punya tabel yang lebih Dimet lagi Itu namanya Tabel weight increment Yang biasanya digunakan dari WHO Nah, pokoknya 0-3 bulan Ingat aja Seharusnya kenaikan sekitar 900 gram Nah, kalau 4-6 bulan Itu sekitar 600 gram Kemudian usia 6-9 bulan Itu sekitar 450 gram Kemudian 9-12 bulan Itu 360 gram 1-3 tahun 240 gram Dan 4-6 tahun itu 180 gram Ini kenaikan per bulan Perbulannya Jadi harus mencapai itu Memangnya kenapa Kalau dia naiknya Tidak sesuai target Nah, ini adalah Ciri-ciri atau risiko Terjadinya gagal tumbuh Pada anak itu Nah, gagal tumbuh itu apa sih? Gagal tumbuh adalah Keadaan di mana Berat bagiannya itu Naiknya tidak sesuai target Atau malah Cenderung menurun Nah, jika terjadi gagal tumbuh Ini merupakan awal Terjadinya akhirnya Gizi kurang Kemudian gizi buruk Dan akhirnya Mungkin terjadi stunting Nah, di sini dikatakan Bahwa Oleh Weber et al Jika individu Seseorang Saat bayinya Mengalami gizi Buruk Kekurangan gizi Sedang sampai berat Maka IQ-nya akan menurun Nah, 40% itu IQ-nya berada di 71-90 Sedangkan kalau 25% itu IQ-nya 51-70 Jadi Sangat-sangat Sayang sekali Dan seharusnya Gizi dioptimalkan Nah, penyebab gagal tumbuh Apa sih? Ternyata Dari penelitian-penelitian Gagal tumbuh itu Paling sering terjadi Di usia 3-6 bulan Nah, penyebabnya apa? Yang paling sering adalah Cara menyusuinya Yang tidak adekuat Serta Perubahan atau proses Transisi dari AC ke MPAC-nya Juga tidak adekuat Nah, nanti akan dijelaskan Oleh Dr. Dimple nih Gimana sih caranya Supaya Menyusui Dan pemberian makannya Adekuat Nah, tapi Bagaimana nih Kalau misalnya Tanda bahaya gagal tumbuh Nah, kapan kita harus curiga Gagal tumbuhnya ini tuh Abnormal Nah, yang pasti Apabila Anak-anaknya tuh ada Kelainan jantung Atau penyakit jantung bawaan Kemudian ada tanda-tanda Keterlambatan perkembangan Misalnya Anak 3 bulan Belum bisa angkat leher Sama sekali Atau Setahun belum bisa berdiri Nah, kemudian ada tanda-tanda Kelainan bentuk Wajah atau tubuh Atau tanda-tanda sindrom Atau berat bagannya tidak naik Walaupun nutrisinya Sudah cukup Agak kuat Setelah di evaluasi Kemudian ada Pembesaran organ Atau infeksi berulang Dan muntah Atau diara Atau dehidrasi berulang Nah, kalau anak terlalu gemuk Saat dewasa sangat besar Serta risiko terjadinya Sindrom-sindrom metabolik Seperti kencing manis Diabetes Gagal jantung Atau stroke Nah, sedangkan Dari diskusi Atau kolom komentar Di Instagram Masalah terbanyak Orang tua masa kini Adalah anak-anak Yang menolak makan Kemudian Gerakan tutup mulut Atau kesulitan naik tekstur Kemudian Peaky eater Sama berat bagian tidak naik Ini yang paling sebanyak banget Nah Sebenarnya apa sih Kenapa anak itu menolak makan Nah, ternyata Penyebab terseringnya adalah Ketidaktepatan Cara orang tuanya Memberikan makan Kepada anaknya Nah Ini nanti dokter Wimpel Juga akan jelaskan Lebih lanjut ya Mengenai Cepat perlukan makan yang tepat Nah, tapi Tetap Yang lain harus Di evaluasi Dan disinggirkan dulu Apakah anak ini Tahunya ada penyakit Misalnya Infeksi saluran kemi Yang seringkali Tidak ada dijala pastinya Atau dia bosan Mungkin ibunya Masaknya menunya Itu-itu aja Atau mungkin Tidak enak Masakan ibunya kan Mau mencoba sehat Atau segealis mungkin gitu Atau trauma Misalnya dipaksa makan Itu banyak banget Ibu-ibu yang gak sabaran Dan Akhirnya dicekokin Maksudnya gak gitu Akan membuat trauma Dan malah membuat anak Semakin sulit makan Nah Seringkali Akhirnya ini Orang tuanya Akan menjadi lebih Ah yaudah deh Sambil main game aja Atau Oh sambil nonton TV Atau Oh yaudah deh Maunya makan apa Ganti aja minum susu Jadi lebih permisif gitu Dan akhirnya anaknya Malah menjadi Lebih picky eater Atau malah tetap Menolak makan Jadi itu bukan Sesuatu yang solutif Oke Nah jadi seperti apa Teknik pemberian makan yang baik Maka akan dijelaskan oleh Dr. Bimpel Thank you Mesti Sangat-sangat-sangat jelas Sangat-sangat jelas banget Saya cuma ada tambahan satu aja Nanti Selain berat badan Sama tinggi badan Kita juga jangan lupa Untuk plot Lingkar kepala Ibu-ibu Jadi kalau saat lagi Datang untuk imunisasi Jangan sampai Kita hanya melakukan Pemeriksaan berat badan saja Dan kemudian Kalau melakukan Pemeriksaan berat badan Itu idealnya Kita gak pakai Memastikan anaknya Gak pakai baju Sama sekali ya Mes ya Sebenarnya paling bagus itu Berat badan telanjang Bahkan tanpa Pampers juga Karena kalau Pampers penuh Bisa aja tuh Naik 90 gram 80 gram Tapi saat dilakukan Pemeriksaan Jadinya Loh kok turun Padahal sebelumnya Pampersnya penuh Dan sekarang itu Pampersnya Kosong gitu Jadi hal-hal seperti itu Sebetulnya Trik-trik kecil Untuk memastikan Bahwa Pemeriksaan Berat badannya itu Seakurat Mungkin ya Mes ya Betul Sama biasanya Di waktu yang sama juga ya Dokter ya Melimbang Ya betul Ya setuju Mes Jadi kalau Kalau kita lakukan Di waktu yang sama Maksudnya kalau dia Setelah nyusu pagi Ya mungkin Berat badan yang berikutnya Iya Sambil pas nyusu juga Ya betul Jadi hal-hal seperti ini Cukup mengkhawatirkan Orang tua ya Kalau dipraktek sehari-hari Dok ini kenapa turunnya Dan turunnya itu Bisa lumayan Bisa sampai 100 gram Gitu Apa mungkin kemarin Pas saya periksa Anaknya belum pup Sekarang udah pup Betul Jadi Hal-hal kecil seperti itu Jadi itu juga harus diperhatikan Gitu Oke Sip Sekarang Kita bahas sedikit Tadi Terima kasih sekali Mes Udah dikasih tahu Bahwa anak-anak GTM itu Biasanya masalahnya Apa aja ya Jadi kita boleh ke slide Yang MPAC dulu Oke Jadi kalau untuk saat ini MPAC itu Sudah tidak kita Katakan sebagai Empat bintang lagi Ya Jadi udah gak ada Omongan empat bintang Empat kuadran ini Yang sudah di ACC Dari Idayi Kemudian Dari Dan dari WHO Dan juga Udah ada artikelnya Di AAP Jadi kalau seperti ini Kita melihat Empat kuadran Empat kuadran itu Maksudnya Ada karbohidratnya Kemudian ada proteinnya Di sini proteinnya itu Utamakan protein yang Sumber hewani Terutama yang tinggi zat besi Kemudian kita Boleh menambahkan Buah dan sayur Tapi ini jumlahnya Sedikit Jangan terlalu banyak Kemudian kita tambahkan Juga lemak Lemak itu kan Boleh dari minyak Boleh dari santan Atau margarin Ditambah dengan ASI Karena tabel ini Tidak menggambarkan Proporsi Tidak menggambarkan Proporsi Saya agak edit nih Sedikit Boleh Next slide nya Oke Jadi ini adalah Editan Saya sendiri Jadi Intinya kenapa sih Kita harus ada Karbohidrat, protein Dan lemak Dengan persentase Yang ini Yang memang sudah ada Di slide yang ditunjukkan Mesti Nah Ini adalah persentase Yang Di AC Ibu-Ibu Jadi Karbohidrat di AC Itu sekitar 40-60% Kemudian proteinnya segitu Lemaknya segitu Kemudian Kita boleh tambahkan sayur Jadi ini sama persis Dengan yang tadi Cuman bedanya adalah Ini ada gambaran Proporsinya Kemudian disini juga ada Tulisan contoh-contohnya Yang ingin saya Tekankan ke orang tua adalah Kita pilihnya cukup Satu tipe aja Ibu Jadi kalau kita sudah Memberikan nasi Kita tidak perlu Memberikan Kentang juga Kalau sudah nasi Yaudah Nasi aja Gitu Kemudian Kita kalau sudah Memberikan Minyak Tambahannya Kita tidak perlu Menambahkan butter Juga Jadi pilihnya Satu tipe saja Pilih satu karbo Pilih satu protein Pilih satu lemak Tambahkan sayuran Tapi sayurannya itu Jangan banyak-banyak Jadi kalau Om pamanya sudah buncis Yaudah buncis aja Jangan buncis dan wortel Dan brokoli dan sawi Banyak banget Itu seratnya juga Ketinggian Jadi Pilihnya satu aja Kemudian Jangan lupa Tadi pesan Messi Makanan harus enak Dan biasanya Saya sering Mengingatkan orang tua Bu Dicoba dulu Bu Makannya Kalau makanannya enak Baru silahkan Dikasih ke anaknya Tapi kalau makannya Kurang enak Mungkin kita juga Harus penambahkan Bumbu-bumbuan Dan cara makanan Juga harus Dibedakan ya Biasanya itu Justru ibu-ibu Masa kini tuh Lebih gak mau Pakai garam Gak mau pakai Gula Padahal itu Gak apa-apa Ya Ya betul Jadi kalau Garam itu Sebetulnya Kita boleh pakai Kita pakai satu jimpit Itu atau One pinch gitu Gak apa-apa Sama sekali ya Satu sampai dua jimpit Itu no problem Kemudian Kalau untuk gula Biasanya kita berikan itu Tambahan gulanya itu Di buah-buahan Mungkin Kalau kita sudah Memberikan buah-buahan Saat cemilan Asupan gulanya Juga udah Cukup Tapi kalau Contohnya kayak Rempah-rempah Kita mau kasih jahe Kita mau kasih lengkuas Kita mau kasih Daun bawang Bawang putih Bawang merah Itu boleh banget Bahkan Contohnya Kita bikin Bubur Nasi putih Kemudian Kita kasih Hati ayam Dan kemudian Kita kasih kuah soto Wow Itu kan sebenarnya Gak apa-apa Sama sekali ya Mes ya Gak masalah ya Jadi Rasanya juga enak Wanginya juga enak Mudah-mudahan Si kecil juga bakal suka Jadi itu gak masalah Bener nih Disini juga ada Berasmi ahli gizi kita Di RSCM Bener nih komennya Oh oke Oh iya Gimana komennya Cobain dulu Enak apa Enggak bener Ibunya harus nyobain Enak atau enggak Makanannya Yang dimasak Iya betul Betul Pokoknya cobain dulu Makanannya Pastiin dulu enak Kalau menurut ibu Enggak enak Kayaknya menurut anaknya Enggak enak deh Jadi jangan dikasih juga Iya Nah kemudian dok Sekarang ini Mungkin ada trend juga Yang vegan Maksudnya tidak memberikan Protein hewani Sama sekali Kepada anaknya Nah sedangkan Disini tuh kita Highlight dan jelaskan Bahwa penting loh Pemberian protein hewani Apalagi pada masa pertumbuhan Mungkin dok terbintol Bisa jelaskan Oke Saya mengerti sekali sih Ada beberapa yang vegan Gitu ya Kemudian ada beberapa Yang memang dikarenakan Religion Atau karena agama Ya mes ya Oke Kalau untuk anak Kita juga harus memperhatikan Bahwa anak itu Bukan dewasa kecil Jadi pertumbuhan Dan perkembangannya Sangat berbeda Terutama perkembangan otak Jadi kalau perkembangan otaknya Itu sangat-sangat pesat Yang tadi sempat disebut Mes di seribu hari pertama Kita harus memastikan Bahwa gizinya itu Tidak kurang dua tahun pertama ini Karena pertumbuhan otaknya Luar biasa pesat Nah kalau kita memberikan Makanan yang vegan Itu biasanya Tidak ada protein Hewannya Kemudian tidak ada Susu Kemudian tidak ada Telur juga Jadi dia benar-benar Vegetarian Dan plant-based Biasanya plant-based Atau lentils Lentils itu kayak Kacang-kacangan gitu Nah sebetulnya Kalau dianya Lacto-ovo Vegetarian Maksudnya Masih konsumsi Susu Kemudian masih Konsumsi telur Itu masih ada Beberapa yang Diperbolehkan Tetapi memang Harus diperhatikan Vitaminnya Mungkin ada beberapa Vitamin yang memang Tidak tinggi Bahkan rendah Di beberapa pasien Yang vegetarian Atau vegan Jadi hal-hal tersebut Harus dibicarakan dulu Dengan dokter spesialis Anaknya Tetapi kita tidak Menyarankan Untuk seorang anak tersebut Untuk vegan Ya minimal Minimal Kalau memang Benar-benar mau vegan Mungkin lacto-ovo Vegetarian Tapi sisanya itu Harus memang Disuplementasi Dengan tambahan Vitamin Ada tambahan Karena mungkin Selain vitamin Juga zat besinya Kalau yang protein Hewani Itu kan Mereka Lebih yang Mudah langsung Diserap oleh Tubuh Jadi Lebih Baik untuk Perkembangan otaknya Terutama untuk Melinisasinya Sinapsinya Betul Jadi itu Ada yang kita Namakan sebagai HEM Dan juga Non-HEM Jadi Kalau Maksudnya adalah Gampangnya adalah Kalau zat besi yang dari Protein hewani Itu jauh lebih gampang Diserap Dibandingkan dengan Zat besi yang ada Di bayam Contohnya Kalau yang dari sapi Daging sapi itu jauh lebih gampang Dibandingkan Kalau dari bayam Jadi hal-hal seperti ini Harus diperhatikan Kemudian Proteinnya sendiri Itu pun Lebih gampang Diserap dari protein hewani Dibandingkan dari Protein nabati Kemudian kita Boleh lanjut sedikit Nanti habis itu Kita mulai Jawab jawab pertanyaan Kalau untuk Feeding rules Mes Mau cerita sedikit Tentang feeding rules Silahkan Oke Jadi untuk Feeding rules itu Pertama dari Cara pemberian Makanannya Dulu Pemberian makanan Feeding rules itu Tentunya Tadi harus Bersifatnya Santai Mengajak Tidak memaksa Kemudian Tentunya nutrisinya Sesuai dengan Yang dibutuhkan Kemudian Tadi Jadi ada komponen Yang sudah disebutkan Dokter Bimpel Nah kemudian Dari lingkungannya Tadi tidak memaksa Kemudian Tahu kapan Anaknya lapar Ingin makan Responsive feeder Jadinya ya Responsive Kemudian Maksimal 30 menit Di meja makan Jadi jangan Anak terlama-lama Sambil nonton TV Sejam Yang penting Ada yang masuk 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 Tapi Anak itu harus tahu Bahwa Makan itu Ada waktunya Kemudian Kalau dia tidak makan Dia nanti akan Merasa lapar Jadi hanya Beri makan Waktunya makan Misalnya Anak Sudah 5-15 menit Duduk Kemudian Dia tidak mau makan Nah itu Ya sudah Jangan dipaksa Untuk makan Ya biarkan Nanti dicoba lagi Dicoba lagi Setelah setengah jam Mungkin lebih Kurang lebih seperti itu Mungkin dok Tek Dinto mau nambah Oke Jadi kalau Untuk saat ini Kita jadwal makan itu Sebetulnya Jarak antara 2-3 jam Itu salah satu hal Yang paling penting Padahal Beberapa Jadi karena nasi kecil Belum bisa Mengutarakan Perasaan mereka Jadi kadang-kadang Yang sering terjadi Mereka Ibu-ibu itu Langsung mengatakan Bahwa dok Anak saya itu Tidak mau makan Oh ya sudah Kita coba Saya selalu Kita coba dulu Bu Kita lihat dulu Jadwal makannya Seperti apa Ternyata Minum susu Baru jam 6 pagi Kemudian dikasih Sarapan jam 7 Ya Jadi hal seperti itu Sebetulnya Dia menolak makan Karena Mereka Jadi harus diperhatikan Kemudian satu lagi Yang sering terjadi adalah Kita tidak mengikuti Jadwal makannya Jadi kita memberikan Dia cemilan Sesuatu Jadi benar-benar Sewaktu-waktu itu Kita Ngasih dia biskuit Kemudian kita Ngasih dia kerupuk Atau kita Ngasih dia Cemilan puff Atau segala macam Itu diantara Makannya Dan ini sebetulnya Yang membuat si kecil Juga merasa kenyang Jadi hal-hal ini Juga harus diperhatikan Jadi harus dipastikan Setiap 2-3 jam Di antara waktu makan itu Dibiarkan Perutnya Mencengah makanan sebelumnya Jadi kosong Lapar Jadi anggap itu Lapar Hanya air putih Tidak susu Tidak jus Di antara 2-3 jam Oke Sip Nextnya lagi Ini jadwal makannya Ini kira-kira jadwal makannya Nanti Itu bisa dilihat ya Sekitar 2-3 jam Ada beberapa yang 2,5 jam Kemudian kita Next lagi Nah setelah Slide yang Terakhir ini Nanti kita mulai Jawab-jawab pertanyaan Oke Sorry Dulu ke save doc yang terakhir tadi Oh yaudah Oke Gak apa-apa Itu adalah Beberapa alasan Kenapa anak Dengan kesulitan makan ya Jadi beberapa alasan itu Ada Yang pertama itu adalah Jadwal Tadi sudah kita bahas sedikit Kemudian yang kedua Itu adalah Suhu makanan Ya Suhu makanan itu Ngefek banget Karena kita udah belum Pernah Mesti udah pernah makan Bubur dingin belum Mesti Iya gak enak banget Gak enak Gak enak Gak enak Yang kelima adalah Lingkungan Jadi kalau Sambil nonton Contohnya Dia sukanya itu Nonton Paw Patrol Gitu ya Tapi hari itu Paw Patrol nya gak ada Gitu ya Atau hari itu Kita low bed Gitu ya Jadi kita gak bisa Nonton Paw Patrol Yang terjadi adalah Anaknya malah Mongok makan Karena biasanya itu Dia melakukan Mindless eating Mindless eating itu Dia sama sekali tidak fokus Dia hanya buka mulut saja Buka mulut saja Punya-kunya-kunya telan Padahal fokusnya itu Adanya di TV gitu Atau di filmnya Oke Kemudian Pengasuh tadi Udah disempat disingung-singung Sama Mesti sedikit Kemudian Kalau Contohnya Ibunya itu sangat permisif ya Bukan responsif Kalau permisif itu Anak saya cuma Mau makan nasi dok Gitu Nah jadi Saya akan memberikan Hanya nasi Berat badannya Saat datang untuk kontrol Bagus sekali Tapi kalau kita tanya Makannya apa Makannya hanya nasi Oke Jadi ini juga Enggak boleh sama sekali Gitu Jadi Tolak ukur kita itu Bukan hanya dari berat badan Tetapi apakah Anak tersebut Mau Makan variasi makanan Gitu sih Sebetulnya itu yang Harus diperhatikan Tapi banyak sekali Orang tua yang Aduh Enggak tega Saya dok Gitu Aduh Nanti anak saya Bisa tahan loh dok Saya enggak kasih makan sekarang Nanti Sampai besoknya Enggak makan Nanti beratnya Maka makin turun Daripada gitu Ya udah deh Saya kasih aja Nah Nah dikasih Terus kemudian Dikasihnya itu Susu mes Ya kan Jadi Kalau kita diganti Dengan susu terus Ibu Anaknya tidak akan Pernah belajar makan Kalau kita terus-terusan Memberikan susu Karena disini Susu itu Jadinya pengganti Makan kan Kalau kita ngasihnya Makan dia enggak mau Bukannya kita coba Cari tahu GTMnya itu Kenapa sih Sebetulnya Atau mungkin Anaknya itu Sudah siap untuk Naik tekstur Tapi kita masih Memberikan bubur Padahal dia udah Pengen makan nasi tim Atau Seringkali Mereka mengatakan Dok Dia itu mau loh Makanan saya dok Tapi kalau dikasih Makanan dia Dia enggak mau Jadi Ya bagus dong Ya betul Jadi bisa juga Karena tekstur Itu yang pertama Bisa juga karena rasa Iya Betul Iya kan Jadi Kalau dia Pengen makan-makanan kita Ya sudah Kita kasih aja Makanan kita Maksudnya Jangan sampai Kita Jadinya Membatasi Pilihan makan Jadi kalau memang Dia udah bisa Makan-makanan kita Kita kasih Oke Jadi memang harus Suka enggak suka Dicoba dulu Food rules-nya ya dok Tadi Pokoknya Anak prinsipnya Harus Bisa Merasakan Lapar Kalau dia setiap jam Diganjel Susu Atau diganjel Snacks Pasti Dia kenyang Dan pas makan Enggak mau Sama sekali Jadi prinsipnya Selama 2-3 jam Harus ada juga Antar makan Maupun snack Tadi di dokter Gimpel Sebenarnya Dia bikin Jadwal Misalnya Jam 7 makan Jam 9 Jam 10 snack Seperti itu Ya Oke Nah Mungkin sekarang Kita masuk ke Pertanyaannya Banyak Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaannya Mungkin Saya sudah Merangkum Supaya lebih Rudut Nah Dari Asi dulu nih dok Misalnya Bayinya itu Kan Asi eksklusif Nah Tapi Kenaikan rate Bagannya Enggak Adekuat Nah Banyak yang langsung Memberikan Susu formula Mungkin dokter Gimpel Mau jelaskan Sedikit Bagaimana Sebaiknya Jika Asinya Berat badannya Naiknya Enggak cukup Oke Terima kasih Pertanyaannya Jadi kalau Untuk berat badan Yang kurang Saat kita Memberikan Asi eksklusif Yang pertama Yang perlu Diperhatikan adalah Apakah kita Sudah menimbang Berat badannya Itu dengan benar Kemudian Kita itu Selalu Jangan pernah Kita membandingkan Anak kita Dengan anak lain Jadi contohnya Anaknya itu Anak-anak Saudara kita Lahirnya itu Contohnya 3,3 kilo Tapi anak kita Lahirnya 2,8 kilo Tolong Jangan Dibandingkan Jadi kita Juga harus Melihat Kenaikan Berat badannya Bukan Angka Berat badannya Sendiri Jadi itu Itu yang Sebetulnya Penting Kemudian Contohnya Kan tadi Masih Sudah bilang Harus naik 900 gram Nah sebetulnya Itu ada Range Jadi range Itu adalah 800 sampai 1200 gram Jadi kalau Memang berat badannya Naik 800 gram Itu tidak masalah Jadi sudah 2,8 kilo Ditambah 800 gram Jadi ada Beberapa Ibu Sebetulnya Berat badan Anaknya Oke-oke Tetapi mereka Tidak Pede Dengan produksi Asi mereka Jadi mereka Merasa bahwa Asinya Kayaknya Tidak cukup Itu yang pertama Yang kedua Jangan selalu Menganggap bahwa Produksi Asi kita Tidak cukup Kecuali Kalau memang Benar-benar Itu Jelas ya Jadi Ayudara kita Benar-benar Kempes Kita sama sekali Tidak bisa Mengeluarkan Asi sama sekali Stimulasinya Kurang Tapi Banyak sekali Kasus Dimana Sebetulnya Perlekatannya Yang kurang Jadi harus Diberarkan Cara Memberikan Asinya Jadi Kalau Saya selalu Mengatakan Ke orang tua Analoginya Adalah Puting Ibu Itu Kayak Sedotannya Tetapi Areolanya Atau yang Bagian hitam-hitamnya Itu adalah Bang Asi Jadi Kalau kita Cuma Dapat Sedotannya Aja Kita Tidak Akan Cukup Untuk Pemberian Ke Anaknya Bahkan Setelah Menyusui Kita Suka Merasa Bahwa Kenapa Payudara Saya Masih Penuh Padahal Tadi Nyusuinya Udah 25 Menit Sudah Hampir Setengah Jam Tapi Payudaranya Masih Terasa Penuh Hal-hal Seperti ini Juga Harus Diperhatikan Kemudian Kalau Memang Kita Merasa Berat Badannya Kurang Kemudian Kita Boleh Langsung Konsultasi Ke Dokter Dius Diusahakan Kalau Memang Tidak Urgent Untuk Tidak Langsung Memberikan Susu Formula Tanpa Konsultasi Dulu Ke Dokter Jadi Kalau Memang Kita Sudah Memastikan Berat Badannya Kurang Kemudian Asinya Memang Kurang Kita Bisa Menambahkan Susu Formula Karena Disini Ibu-ibu Saya Minta Tolong Banget Kita Jangan Selalu Mementingkan Judul Asi Eksklusif Tanpa Melihat Keadaan Anaknya Itu Cukup Banyak Mas Ibu-ibu Judul Itu Jadi Sometimes Kalau Kita Bila Bu Ini Saat Ini Asinya Itu Masih Belum Banyak Kita Berusaha Untuk Meningkatkan Produksi Asi Tetapi Selama Kita Berusaha Meningkatkan Produksi Asi Kita Tambahin Dulu Susu Formula Banyak Sekali Orang Tua Yang Banyak Sekali Orang Tua Yang Tidak Ingin Untuk Melakukan Hal Tersebut Gimana Mesa Ada Yang Mau Ditambah Mungkin Cukup Untuk Yang Mungkin Salah Satu Tanda Kecukupan Asinya Yang Mungkin Orang Tua Bisa Lihat Kan Kadang Suka Cukup Nggak Sini Selain Berat Badannya Mungkin Kan Itu Nggak Punya Timbangan Di Rumah Tapi Bisa Lihat Dari Buang Air Kecilnya Apakah Sekitar Yang Normal Yang Cukup Itu Adalah Sekitar 6-8 Kali Perhari Jadi Setiap 3 jam Kalau Anak Kepikis Tandanya Kemungkinan Besar Asinya Cukup Nah Ini Adalah Pertanyaan Lagi Dok Yang Cukup Nyambung Dan Mungkin Mengarik Juga Untuk Banyak Orang Tua Aduh Kenapa Anak Saya Setiap Abis Nyusu Sejam Udah Aus Lagi Atau Nangis Apakah Tandanya Asih Saya Nggak Cukup Berarti Naiknya Bagus Tapi Nangis Terus Dan Mulutnya Membuka Setiap Dikasih Asih Apakah Dia Nggak Kenyang Atau Nggak Cukup Atau Ada Masalah Lain Oke Mari Kita Sadari Bahwa Bukan Semua Tangisan Bayi Itu Sama Dengan Tangisan Lapar Jadi Kalau Tangisan Bayi Itu Berarti Bayinya Itu Tidak Nyaman Tetapi Apakah Bayi Tersebut Lapar Enggak Juga Jadi Kalau Dia Nangis Bisa Juga Karena Popoknya Basah Contohnya Atau Suhu Ruangan Terlalu Dingin Atau Dia Pengen Sendawa Kemudian Yang Keempat Baru Kita Mungkin Karena Lapar Apalagi Kalau Kita Sudah Yakin Asih Kita Cukup Kita Sudah Yakin Payudara Kita Kosong Saat Kita Memberikan Ke Bayinya Kita Sudah Yakin Bahwa Kenaikan Berat Badannya Cukup Tapi Kayaknya Baru Mungkinan Besar Bayinya Itu Nangis Bukan Karena Harus Jadi Harus Cari yang lain Dulu Apa Mungkin Yang Paling Sering Adalah Bayinya Kurang Sendawa Jadi Kita Coba Pastikan Dulu Kita Sendawakan Dulu Bayinya Sudah Agak Lebih Nyaman Mesti Dia Juga Akan Berhenti Nangis Jadi Kita Malah Jangan Overfeeding Kalau Overfeeding Malah Bisa Gumong Malah Bisa Kebung Itu Masalah Yang Berbeda Lagi Dan Semakin Ribet Kesihan Bayinya Juga Kalau Enggak Sedawa Mengeruskan Tadi Dokter Dimple Mention Overfeeding Itu Juga Yang Bisa Menyebabkan Kenaikan Berat Badan Yang Terlalu Cepat Padahal Mungkin Nanti Setelah Kita Mula Mpa Berat Badan Itu Mula Maksudnya Enggak Naik Secepat Sebelumnya Dan Berdekati Sampai Usia 5 Tahun Anak Itu Akan Lebih Lansing Betul Jadi Memang Peningkatan Seperti Yang Di Tabel Memang Peningkatan Bulan Perbulannya Setelah Usia Lebih Besar Tentunya Enggak Sebanyak Di Awal Nah Ini Ada yang Bertanya Tadi Kenaikan BB Yang Terlalu Tinggi Gangguan Metabolik Mengingkatkan Risiko Gangguan Metabolik Nah Itu Lihatnya Dimana Mungkin Mungkin Bisa Saya Tambahkan Itu Melihatnya Di Purva Yang Jadi Dilihat Kan Di Kurvanya Itu Harusnya Ada Gambaran Yang Idealnya Mengikuti Lekukannya Itu Ya Dok Tetapi Tiba-tiba Dia Naiknya Itu Gak Sesuai Jalurnya Tapi Malah Menukik Memotong Garis Ke Atas Nah Itu Tandanya Dia Kenaikannya Terlalu Cepat Mungkin Dr. Dinto Mau Tambahkan Oke Kalau Untuk Indeks Masa Tubuh Mungkin Ibu-ibu Tidak Memplot Indeks Masa Tubuh Kita Boleh Melihat Juga Dari Berat Badan Menurut Usia Gitu Kalau Berat Badan Menurut Usianya Awalnya Itu Dia Naiknya Mengikuti Garis Kemudian Dia Naiknya Langsung Lurus Jadi Benar-benar Anglenya Anglenya Berubah Dan dia Memotong Garis Menukik Jadi Kalau Dia Menukik Terlalu Cepat Itu Berarti Ada Kemungkinan Dia Overfinding Karena Kenaikan Berat Badannya Terlalu Drastis Jadi Bisa Satu Bulan Naiknya Tadi Kita Bilang Sampai 1200 Bahkan Mungkin Ada Beberapa Yang Naiknya Sampai 1800 Dan Ibunya Senang Karena Bayinya Gemuk Tapi Bayinya Nangis 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 Rewel Banget Karena Bayinya Bisa Gumoh Lebih Dari 10 Kali Sehari Setiap Kali Nyusu Gumoh Itu Juga Karena Ibunya Bingung Overfeeding Setiap Oke Pertanyaan selanjutnya Pas Mulai Masuk MPAC Jadi Memang Teorinya Feeding Rules Tetapi Ternyata Banyak Sekali Anak Anak Dicoba Gak Mau Makan Tutup Mulut Terus Ada Solusi Khusus Gak Oke Yang Pertama Kalau Kita Mengikuti Feeding Rules Dari Awal Mulai MPAC Mudah Kita Tidak Akan Pernah Mengalami GTM Jadi Jangan Pernah Si Kecil Itu Sekalinya Gak Mau Makan Langsung Kita Gendong Kita Ajak Keluar Lihat Kucing Dulu Di Luar Lihat Burung Dulu Nanti Hal Tersebut Sebetulnya Satu Kali Kita Lakukan Itu Kemungkinan Besar Kita Mengulangnya Lagi Besok Jadi Diusahakan Semaksimal Mungkin Untuk Tidak Memulai Jangan Nyalakan TV Jangan Nyalakan Youtube Jangan Turn on Gadget Sama Sekali Kalau Asik Kecil Lagi Makan Jadi Tips Yang Pertama Itu Konsistensi Kunci Nah Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Kita Harus Memperhatikan Juga Alasan Apa Sebetulnya Yang Membuat Anak Ini Tidak Mau Makan Contoh Dia Lagi Tumbuh Gigi Gak Mau Makan Itu Kan Maksudnya Normal Maksudnya Kita Tidak Akan Mendiamkan Hal Seperti Itu Kalau Memang Dia Lagi Tumbuh Gigi Dan Gusinya Bengkak Sekali Ibu Boleh Turunkan Saja Konsistensinya Atau Tekstur Makanannya Boleh Tidak Apa Turunkan Tekstur Tetapi Jangan Sampai Keterusan Kalau Sekalinya Giginya Udah Tumbuh Tolong Naikkan Lagi Teksturnya Ke Yang Kemudian Yang Ketiga Kalau Kita Anaknya Itu Contohnya Sering Mengemut Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Mengemut Oke Aku Jawab Sedikit Kalau Dari Mengemut Ini Sebetulnya Satu Karena Dia Bosan Dua Karena Dia Tidak Fokus Contohnya Dia Terlalu Sibuk Bermain Atau Terlalu Sibuk Nonton Jadi Dia Tidak Fokus Makan Malah Dia Akan Mengumpulkan Makan Tersebut Di Satu Sisi Jadi Yang Sering Terjadi Adalah Dia Mengemut Nah Kalau Mengemut Ini Sebetulan Saya Pernah Baca Dan Juga Belajar Bahwa Mengemut Ini Itu Disebabkan Karena Dia Hiposensitif Atau Kekurangan Sensasi Di Dalam Mulut Jadi Kalau Dia Hiposensitif Atau Kekurangan Sensasi Ini Biasanya Disebabkan Karena Anak-anaknya Belum Sikat Gigi Jadi Sisa-sisa Makanannya Itu Banyak Sekali Yang Terkumpul Dan Kemudian Dia Jadinya Tidak Terlalu Sensitif Dan Dia Tidak Sadar Bahwa Ada Makanan Di Dalam Mulut Oke Nah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Yang pertama Kita harus Sikat Gigi Dan Memasukkan Dan Ini Sangat Ini Hampir Selalu Berhasil Ibu-ibu Boleh Mencoba Kita Boleh Memasukkan Makanan Tersebut Kedalam Mulut Menyamping Menyentuh Gigi Geraham Oke Atau Gusi yang Di bagian Geraham Kemudian Kita tekan Sedikit Aja Bagian Tersebut Refleks Refleks Mengunyah Ada disitu Mas ternyata Oke Jadi Kalau Kita Tekan Sedikit Itu akan Membangunkan Syarafnya Lagi Iya Betul Kemudian Tips yang terakhir Adalah Kalau kita Mau mendorong Makanan Saat lagi Si kecil Mengunyah Eh sorry Mengemut Itu kita dorongnya Coba jangan pakai Air putih Tetapi kita bisa pakai Kaldu Atau kita bisa pakai Sopnya gitu Kan kita biasanya Mendorong dengan Cairan gitu kan Ya Jadi kita dorongnya itu Jangan pakai air putih Kita dorongnya pakai Kaldu Supaya rasa Di mulutnya itu Masih sama Dan dia tidak Merasa bahwa Oh proses Makanya sudah selesai Oke Oke Jadi jangan pakai air putih Malah lebih baik pakai Kaldu Atau yang Asin Sop-sopnya Sop-sopnya Ya Gurih gitu ya Selain mengemuti Dok Juga banyak Yang nanya tentang Gagal naik tekstur Mungkin Naik tekstur itu kan Seharusnya Ngembula gitu kan Kita teksturnya Bubur ya Bubur halus Tapi tidak cair Bagaimana kita tahu Saat kita pakai Sendok Kita tuangkan Buburnya tidak Langsung jatuh Jatuh Ya Betul Kemudian Kenapa silahkan Kemudian idealnya kan Pas 9 bulan Sudah mulai naik tekstur Ya Kok ya Oke Bubur saring Nggak tahu Bubur saring dulu Nasi tim Ya Mungkin Nafler di Jadi Kalau kita mau Menaikkan tekstur Bahkan ada beberapa Anak ya Kita Boleh sekali Mengikuti usia Ya Tetapi Saya selalu Mengatakan bahwa Anak itu Setiap anak itu Pasti berbeda Gitu ya Mari kita melihat Perkembangan mereka Kalau memang mereka Sudah bisa naik Nasi tim Ke tekstur Nasi tim Lebih cepat Karena mereka Suka bosan Untuk makan Bubur Itu gak masalah Meskipun mereka Baru usianya 8 bulan Yang penting Dia bisa mengunyah Dengan baik Yang penting Dia tidak tersedak Kita boleh kok Memberikan dia Nasi tim Kalau memang kita Sudah mencoba Untuk memberikan Bubur kasar Gitu Nah Kalau kita Udah usianya 9 bulan nih Si kecil Udah usianya 9 bulan Tetapi masih saja Dia makan Bubur Yang bisa kita Lakukan adalah Kita coba Tingkatkan tekstur Setiap Kali makan Tetapi Hanya Dua Suap pertama Itu trik Yang bisa dicoba Jadi Kita ngasih makannya itu Dua suapan pertama Kita ngasih makanan Yang jauh Lebih Lebih Padat Ya Lebih kasar Atau lebih padat Kemudian Kita Lanjutkan Proses makan tersebut Dengan Bubur yang Lebih Halus Nah Dari Dua suap itu Kalau dia memang Responnya bagus Tidak ada Muntahnya Dia bisa mengunyah Dengan baik Tidak ada tersedak Naikkan keempat Naikkan ke enam Suap Naikkan ke setengah Porsi Naikkan ke full Porsi Jadi Kita boleh Betul Bertahap Tapi harus kita Lakukan secara rutin Jadi setiap kali makan Itu pasti harus diberikan Dua suapan pertama Itu harus diberikan Nasi tim Jangan sampai Sekarang sarapan Kita kasih nasi tim Dua suapan pertama Terus besok lagi Atau lusa lagi Baru kita kasih nasi tim Dia kalau tidak Distimulasi Dia tidak akan Pernah bisa Oke Gitu Jadi kalau Bertahap Dan tetap Jangan malah diturunin Teksturnya Tetapi tetap Dicoba Dicoba Kalau sekarang Sudah mampu Dua suap Naikin yobu Naikin ke empat suap Naikin lagi Ke delapan suap Dan seterusnya Oke Gitu Oke Jadi semoga terjawab nih Pertanyaan orang tua Tentang memudar Naik tekstur Jadi jangan dimanjakan Dengan tekstur Yang sama terus Tetapi mulai tertahap Dari dua suap Kemudian ke empat suap Iya Oke Nah Banyak juga yang bertanya Banyak yang belum paham dok Kapan Susu Boleh dikasih Bagaimana Perbandingan makan Dengan susu Gitu Mungkin Dokter Dimple Mau dijelaskan Oke Jadi Kalau untuk susu Itu Kita Kalau udah 6 bulan Kita mulai Makanan pendamping asih Atau ada beberapa kasus Di mana 4 bulan Kita sudah mulai MPASI Itu dikarenakan Susu saja Tidak cukup Jadi kalau susu saja Tidak cukup Yuk kita tambahin MPASI Atau makanan pendamping asih Jadi Awal-awal makan Itu sekitar 70-30 persen Ada beberapa literatur Yang mengatakan 80-20 Tapi biasanya 70-30 persen Kemudian 70 persennya itu Susu Kemudian 30 persennya itu Adalah Makanannya Atau MPASI Nah kita harus Beranjak kira-kira Ke 50-50 persen Sekitar usia 9 bulanan Jadi Itu 50-50 itu Berarti 50 persen Kalorinya itu Tercukupi oleh susu 50 persen kalori itu Tercukupi oleh Makanan Nah Kemudian kita akan Berangsur lagi Naik lagi ke 70 persen Kalori makanan 30 persen Kalori susu Jadi Kalau si kecil Lapar Di Atas usia 9 bulan Itu kita coba Jangan langsung Menawarkan Susu Tetapi Kita coba Tawarkan Makanan Karena kalau Terus-terusan Kita tawarkan Susu Yang terjadi adalah Anaknya tidak akan Pernah mau makan Karena memang Dia sudah terbiasa Dengan minum Susu yang Manis Kemudian yang Langsung gampang Ditelan Dan langsung Gampang Kenyang Jadi Jangan Kita biasakan Seperti itu Kalau Susu memang Betul Bagus Susu memang Betul Kita butuhkan Tapi Tidak sebanyak Oke Ada yang mau ditambahin Mungkin Tambahkan juga Ini agak Jadwal Jadwal Sorry Bukan jadwalnya Tetapi Porsi Makannya Porsi Makannya Seberapa banyak Si anak Baru MPAC Harus makan Jadi Kalau untuk Awalnya Yang perlu kita Perhatikan adalah Kita harus melakukan Responsive feeding Yang perlu kita Perhatikan Itu Protein hewaninnya Protein hewaninnya Itu kira-kira Kalau kita gram-gramin Itu sekitar 30 gram Perkali makan Kemudian Untuk Karbohidratnya Itu sekitar 3 sendok makan Dewasa Kemudian kita bisa Tambahkan lemaknya Sekitar 1 sendok teh Kira-kira segitu Jadi itu bakal Kira-kira menjadi 4 sendok makan Dewasa Sampai 5 sendok makan Dewasa Itu pas awal Pas awalnya Nah kemudian Kita juga lakukan Responsive feeding Responsive feeding Itu berarti Kalau kita sudah Menyiapkan 4 sendok makan Tetapi Kebetulan Si kecil itu Pengen makannya Jauh lebih banyak Dikasih mama Gak apa-apa kok It's okay Jadi Jangan kita yang khawatir Anak saya makannya Banyak banget dong Jadi saya yang batasin Jadi saya cuma Ngasihnya 2 sendok makan Karena kesannya Banyak banget Kita happy-happy aja Kalau memang dia mau Jadi Yang perlu kita perhatikan adalah Jangan kita berikan Susu setelah makan Karena itu juga Akan mengenyangkan Kalau dia masih Bisa minum susu Setelah makan Berarti Porsi makannya Gak cukup Silahkan tambahkan lagi Porsi makannya Oke Jadi itu tips Penting banget Jangan langsung Dikasih susu lagi Habis makan Berarti Kalau dia masih Mau minum susu Berarti Makannya Gak cukup Nah Misalnya ya Kondisinya kebalikan Dok Pagi kan Disiapin 4 sendok Dia mau makan Nah ini gak disiapin 4 sendok Dia cuma mau makan 2 sendok Kalau dia cuma mau Makannya Porsinya sedikit Yang perlu kita pastikan adalah Secara medis Apakah anak itu Ada penyakit Contohnya Dia itu Ada masalah Infeksi saluran Kencing Atau infeksi saluran Kemih Nah Itu kadang-kadang Membuat anak itu Mual Yang otomatis Dapat menurunkan Napsu makan Si kecil Nah Kalau sampai Napsu makannya itu Berkurang Karena infeksi saluran Kemih Kita harus mengobati Infeksi saluran Kemih tersebut Baru nanti Mudah-mudahan Napsu makannya Akan bertambah Nah Kalau terlepas Dari semua itu Dia sama sekali Tidak sakit Dia sehat-sehat aja Kita sudah ke dokter Sudah konsultasi Melakukan pemeriksaan Lab Anaknya sehat Tetapi Dia tidak mau Makan banyak Yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Kita bisa meningkatkan Kalori makanannya Oke Jadi Kita coba Jangan berikan Nasi putih Tapi kita berikan Nasi uduk Gitu Boleh Nasi goreng juga Gak apa-apa Jadi Kita tambahkan dulu Kemudian untuk proteinnya Contohnya Kita proteinnya Jangan cuma direbus Tetapi kita bisa goreng Supaya Kita bisa mendapatkan Lemak Tetapi kita jangan happy Hanya dengan 2 sendok Makan aja Kita harus berusaha Untuk meningkatkan Dan kita juga bisa Memberikan dia Variasi makanan Jadi bahkan Saya suka bilang Ke orang tua Kalau anaknya Udah di atas 1 tahun Coba deh Kalau mamanya Dia pengen makan roti Boleh kok Kita kasih sandwich Boleh kok Kita kasih burger-burger Kecil gitu Atau Kita boleh Ngasih Apa Di atas 9 bulan Kalau memang dia Mau makan makaroni Contohnya Makaroninya Boleh banget Kita rebus Lebih lama Supaya dia Lebih soft Kemudian kita Kasih cream sauce Kemudian kita Kasih daging cincang Kita bikin kayak Spaghetti bolognese Atau makaroni bolognese Gitu kan juga Boleh Jadi sebenarnya Variasi juga Mudah-mudahan Akan meningkatkan Rasa penasaran Dan akhirnya Dan akhirnya Akan meningkatkan Asupan Atau nafsu makan Oke Jelas banget Nah dok nih Ada yang nanya Nah tadi kan boleh Makaroni dok Kalau madu Gimana dok Mengambah madu Titipan dok Dari Guru saya Di RSCM Oh gitu Oke Siap Siap Madu Is a big No-no Big no-no Oke Big no-no ya Oke Jangan dipungkiri lagi Pokoknya itu Big no-no Di bawah usia satu tahun Itu tidak boleh Karena itu Sangat-sangat merugikan Dan sangat-sangat Membahayakan Anak tersebut Bisa terinfeksi Ya Oleh botulinum Dan Itu bisa menyebabkan Kejang juga Ya Jadi Pemberian Madu Itu sama sekali Tidak direkomendasikan Untuk anak Di bawah usia Satu tahun Karena Saluran Cernak Anak Di bawah Satu tahun Itu masih Belum Bagus ya Barriernya Jadi Racunnya Itu yang Berbahaya Sekali Ya Jadi Racunnya Itu tidak Bisa Dinetralisir Oleh Sistem Pencernaan Anak Di bawah Usia Satu tahun Karena Banyak Kali Kenapa Dia boleh Dikasih Kalau Udah Diatas Satu tahun Karena Pencernaannya Itu Sistem Pencernaannya Udah jauh Lebih Bagus Dia bisa Menetralisir Toksin Toksin Itu adalah Racun Racun Dari Botulinum Tersebut Jadi Kalau Untuk Anak Yang Dibawa Usia Satu tahun It's a big No-no Gak Boleh Jadi Kita Juga Tidak Mengambil Resiko Tersebut Oke Dah Jelas Sekali Tentang Madu Sudah Cukup Kalau Soal MPACD Ini Ada Yang bertanya Kalau MPACD Ini Bagaimana Apa Apa Saja Indikasinya Atau Emang Sebenarnya Boleh Semuanya Mulai Dari Empat Bulan Jadi Kalau MPACD Ini Itu Kita Tidak Boleh Memulai MPAC Sebelum Usia 6 Bulan Tanpa Diskusi Dulu Dengan Dokter Spesialis Anaknya Oke Karena Yang Perlu Dilakukan Adalah Kita Harus Periksa Dulu Apakah Anak Tersebut Siap Untuk Makan Jadi Kesiapannya Itu Kita Lihat Secara Fisik Apakah Kepalanya Sudah Tegap Atau Masih Jatuh Ke Belakang Kemudian Kita Lihat Apakah Dia Masih Menjulurkan Lidah Ada Yang Namanya Extrusion Reflex Atau Reflex Yang Sering Menjulurkan Lidah Berarti Dia Masih Belum Siap Untuk Makan Nah Kemudian Kita Juga Perlu Melihat Berat Badannya Kalau Memang Berat Badannya Bagus Yuk Kita Usahakan Asih Esklusif Maksudnya Ya kan Karena Memang Itu Yang Paling Bagus Tapi Kalau Memang Berat Badannya Itu Belum Bagus Bisa Dicoba Dulu Kemudian Kalau Kita Sudah Memastikan Bahwa Asih Kita Memang Dokter Spesialis Anaknya Masing Masing Ya Dengan Catatan Pemantauan Dokter Spesialis Anak Masing Masing Betul Jadi Kalau Memang Mau Mulai MPAC Itu Diomongin Dulu Ada Guidelines Gimana Sebetulnya Proteinnya Berapa Farbohidat Berapa Lemak Berapa Gitu Itu Semua Harus Dipertimbangkan Oke Jadi Semoga Cukup Jelas Terkait Pemberian MPAC Di Di bawah Usia 6 Bulan Itu Tentunya Harus Ada Indikasinya Dan Diputuskan Bersama Dengan Dokter Spesialis Anaknya Nah Mungkin Tinggal Empat Minit Lagi Satu Pertanyaan Terakhir Dok Ada Yang Menanyakan Bagaimana Kalau Kita Menggabungkan Waktu Makan Besar Dan Snack Jadi Snack Makan Besar Digabung Jadi Mungkin Jeganya Lebih Lama Dari 2 Sampai 3 Jam Oke Saya Tidak Akan Menyarankan Hal Tersebut Jadi Memang Kita Ingin Memisahkan Kalau Waktunya Makan Besar Karena Tipe Makanannya Juga Beda Disini Saya Juga Ingin Menjelaskan Kepada Orang Tua Bahwa Snack Disini Atau Cemilan Disini Bukan Berarti Biskuit Ibu-ibu Bukan Kayak Kita Cemilan Sambil Ngopi Gitu Jadi Snack Itu Sebetulnya Gak Perlu Yang Manis Sama Sekali Gak Perlu Yang Manis Jadi Kalau Kita Ingin Memberikan Mereka Perkedel Kentang Sebagai Snack Boleh Kalau Kita Pengen Ngasih Mereka Contohnya Bubur Kacang Ijo Dengan Santan Sebagai Snack Itu Boleh Jadi Disini Kita Gak Ngomongin Biskuit Manis Kita Tidak Membicarakan Biskuit Atau Puff Sebagai Snack Jadi Saat Ini Kita Tidak Mau Salah Kaprah Tentang Snack Atau Cumilan Tersebut Kita Mau Berusaha Apalagi Kalau Berat Badan Anaknya Tidak Bagus Salah Satu Trick Yang Paling Bagus Adalah Kita Tingkatkan Kalori Dari Snack Mungkin Mau Kasih Kentang Goreng Gitu Boleh Kentang Goreng Boleh Kemudian Kita Boleh Tambahin Keju Jadi Kita Bisa Meningkatkan Kalori Snack Jadi Kalau Menggabungkan Sepertinya Belum Disarankan Dan Tidak Disarankan Oke Jelas Banget Dokter Dimpel Jelas Sekali Terima kasih Menjelaskannya Memang Sudah Dokter Spesialis Agak Profesional Sekali Oke Jadi Karena Waktunya Sudah Habis Terima Kasih Dokter Dimpel Saya Belajar Banyak Sekali Mungkin Bisa Kita Simpulkan Yang Pertama Pantau Pertumbuhan Anak Berkala Setiap Bulannya Tidak Hanya Berat Badan Dan Badan Tapi Juga Lingkar Kepalanya Nah Kemudian Untuk Pemberian Makan Ataupun MPAC Selalu Diingat Dan Selalu Konsisten Kuncinya Terhadap Feeding Roles Tadi Yaitu Responsive Feeding Jadi Memberikan Makan Ketika Anaknya Lapar Sesuapannya Juga Disesuaikan Dengan Keinginan Anaknya Kemudian Tidak Dengan Aktivitas Yang Lain Fokus Hanya Makan Selama 30 Menit Maksimal Kemudian Orang tua Juga Tidak Boleh Memaksa Karena Itu Juga Menyebabkan Trauma Yang Buat Anak Juga Tidak Mau Makan Dan Seringkali Memang Orang tua Ambi Ambi Ambisius Jadi Makan 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 Sampai 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 Makan 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 Tetaplah Bersabar Dan Konsisten Dengan Feeling Lose Mungkin Ada yang Mau Ditambahkan Yang Ingin Saya Tambahkan Adalah Yang Selalu Saya Ingat Dan Selalu Saya Ulang Lagi Kepada Orang Tua Kalau Ada Masalah Yuk Kita Pecahkan Bersama Kita Cari Solusinya Bersama Karena Smart Follow Happy Kids ID Happy Kids Thank you So Much Terima Kasih Bersama Terima Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Audiens Senang Sekali Untuk Diskusinya Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Jelas Dan Bisa Langsung Diperhatikan Ke Anak Masing Sesuai Semoga Bermanfaat Oke Bye Terima Kasih Terima Thank you See you Bye 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 Terima kasih.